Ya, halo semua. Balik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video dari ATR2100X. Video ini berisi sound sample dan juga sedikit pembahasan dari fitur mikrofonnya. ATR2100X ini merupakan dynamic microphone dengan polar pattern kardioid. Microphone ini juga merupakan hybrid, USB XLR microphone. Microphone ini bisa langsung kalian colokan ke port USB dari komputer atau smartphone kalian. Untuk kalian yang suka recording menggunakan smartphone atau nyanyi-nyanyi di aplikasi Smule, Smule apapun itulah, gimana nyebutnya saya nggak tahu. Microphone ini bisa kok untuk dipakai nyanyi-nyanyi di aplikasi itu. Selain itu juga, buat kalian yang punya interface atau portable recorder dengan jack XLR bisa juga. Langsung colokin ke port XLR-nya. Microphone ini juga punya fitur live monitoring lewat jack 3.5mm di bagian bawah mikrofonnya. Si fitur live monitoring dari port 3.5mm-nya sayangnya nggak ada monitor mix-nya antara suara kalian dan juga playback komputernya. Untuk power-nya juga, ya cukup lah untuk nge-drive IEM-IEM ya. Kalau untuk nge-push kayak HD600, saya rasa masih agak kurang. Nggak tahu cuma berapa milliwatt spek-nya. Microphone ini juga ada tombol on-off-nya. Itu lebih kayak mute switch sih sebenarnya. Ini merupakan sound sample dengan posisi ATR-2100X-nya. Ini jaraknya kurang lebih 3 jari dari mulut saya. Sample suara ini merupakan raw dari mikrofonnya. Dengan kata lain, ini nggak dikasih compression dan post-processing lainnya. Ini murni hasil suara dari ATR-2100X. Ini juga tanpa windscreen sama sekali, ya. Tanpa pop filter juga. Sekalian aja kita langsung plosif tes, ya. Papi Pupepo. Pizza dibeli oleh Kak Putri. Kak Putri membeli pizza. Plosif tes, plosif tes. Ini merupakan contoh dari handling noise saat mikrofonnya digenggam. Kurang lebihnya seperti itu suaranya apabila kalian menggunakan mikrofon ini di stage dan menggerak-gerakan jari anda di mikrofonnya. Ini merupakan contoh tes dari polar pattern-nya. ATR-2100X ini merupakan kardioid dynamic mikrofon. Tes 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 Dari ATR2100X apabila kalian berencana untuk menggunakan microphone ini disimpan di meja dengan desktop stand-nya Jaraknya ini kurang lebihnya 1,5 jengkal dari mulut saya Saya akan melakukan tes juga nih saat mengetik dan klik mouse apakah ada noise-nya yang masuk ke microphone Saya akan simulasikan contohnya mungkin apabila kalian akan live streaming main game ya Saya pencet WASD, klik mouse dan juga berbicara Dan pencet tombol spasi ya ini Kurang lebihnya suaranya kayak gini Bagaimanakah suaranya? Lebih besar suara mulut saya, suara saya atau suara dari klik dan juga keyboard ya Ini merupakan contoh dari ATR2100X ditambah Stand Samson ya Stand on stage biasa merek Samson ini Dan juga foam windscreen 20 ribuan Jaraknya kurang lebih 3 jari dari mulut saya Ini merupakan contoh kenapa lebih baik dianjurkan pakai stand yang terpisah dari meja anda Ini contoh apabila kalian berniat untuk game streaming menggunakan microphone ini Saya akan pencet WASD dan juga klik tombol mouse ya Tadi juga ada suara motor Matic dengan kenal potbrong lewat Apakah masuk suaranya atau enggak, enggak tahu Ya, jauh lebih bagus kan suaranya enggak ada suara getaran Dari meja ya Ya, kalau ini hanya contoh Saya berbicara ke microphone ATR2100X dengan jarak 3 jari dari mikrofonnya Ini merupakan plosif test ya Sebenarnya masih ada sih Plosif pasti ya Papipu pepo, papipu pepo ya Apabila kalian yang ngomongnya suaranya agak Apa ya, brety voice ya Bah, bah, bah Agak basah-basah bersuara gitu Ini ada salah satu tips ya Untuk mengurangi plosif Kalian bisa arahkan Mikrofonnya ke Sisi 45 derajat dari mulut anda Sebentar saya coba nih Jadi ini posisinya Mikrofon ngarah ke sisi ujung sebelah kiri mulut saya Tapi suaranya enggak begitu berubah Tapi plosifnya hilang seharusnya Karena Coba nih Papipu pepo, papipu pepo ya Karena anginnya enggak langsung kena ke kapsul dari mikrofonnya Kurang lebihnya seperti ini Ini salah satu tips untuk mengurangi plosif Papipu pepo Pizza dibeli oleh Kak Putri Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau Mudah hatiku sangat kacau Balon ku tinggal empat Ku pegang erat-erat Jadi kesimpulannya atau opini pribadi kali lebih tepatnya Si mikrofon ATR2100X ini worth it enggak sih? Apabila budgetnya under 1,5 juta In my opinion ya Worth it worth it aja sebenernya Si ATR2100X ini Enggak perlu beli lagi interface ya Kalian cukup beli paling foam aja Foam windscreen 20 ribuan dan juga Boom arm atau mic stand yang tradisional Yang kayak untuk di stage-stage biasa ya Selain itu juga Apabila untuk kalian ya Yang berniat membeli mikrofon Untuk live streaming main game Bikin podcast gibah-gibahin orang Atau bebas lah terserah kalian sih Dengan kondisi ruang Yang enggak ada sound treatmentnya sama sekali Si ATR2100X ini merupakan dynamic mikrofon Apabila dibandingkan dengan mikrofon kondenser Si dynamic mikrofon lebih mati suaranya Dengan artian matinya itu suaranya enggak masuk kolorasi dari ruangan kalian ya Contohnya nih saya coba tepuk tangan ya Kurang lebihnya kayak gitu Nanti saya coba masukin suara tepuk tangan Dengan AKG Laira saya ya Itu kondenser mikrofon Selain itu juga Salah satu kelebihannya dynamic microphone ya Dia background rejectionnya yang oke banget Kalian sedikit menjauh dari kapsul mikrofonnya juga Suara volumenya langsung jauh mengecil Apalagi kalau sumber suaranya ada di belakang dari polar patternnya Kayak tadi juga ada motor brong lewat Nggak ke pickup kayaknya ke suara recordingnya Jadi paling segitu aja ya opini pribadi saya Intinya opini pribadi saya ini Kalau kalian berniat untuk melakukan live streaming Atau bikin podcast-podcast kibah-kibahan dengan budget under 1,5 juta Si ATR2100X ini lumayan oke Apabila dirasa videonya sedikit membantu Atau untuk isi-isi waktu luang aja Atau menghibur Anda Boleh dong drop, like, dan juga subscribe tentunya Saya juga sedikit mengingatkan ya Kita masih di masa-masa pandemi yang nggak tau sampai kapan selesainya Selalu patuhi protokol kesehatan Kalau keluar-keluar rumah pakai masker di hidung Bukan di dagu apalagi di jidat ya Sekian dari saya seperti biasa Jangan lupa untuk makan yang cukup Minum yang cukup Mandi supaya tidak bau Tidur yang cukup Dan juga olahraga kalau sempet Yaudah pamit dulu Bye-bye Duh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa